Terima kasih. Dulu Gus, ini gue minta odol yang banyak buat nyuci baju, sabun cucinya habis. Ah, brengsek lu Jack. Hah? Eh, siapa yang brengsek? Alah, lu cuma segitu aja. Aduh, aneh bos, itu si Jacka yang brengsek. Masa dia pakai odol saya buat nyuci baju? Gila gak? Itu sih namanya masih waras, Gus. Kemarin bos tahu si Jacka makan roti selenya pakai odol. Eh, papi, udah ngomong, kedepuan aja cepat sama si bagus. Gus, gak usah ngomong alur ngidul gitu. Pulsannya mahal. Bilang sama dia, selama papi pergi ke Singapore nanti, bagus sama si Jacka itu selalu stand by di rumah ini siaga satu. Jagain saya kalau sewaktu-waktu perut saya mulas mau melahirkan. Cepat! Ya, Gus. Begini, Gus. Saya sudah tahu, bos. Istri bos ngomongnya kenceng banget sih. Jadi saya udah dengar. Pokoknya beres. Saya siap membantu dan menjaga keselamatan istri bos yang sedang hamil tua itu saat bos ke Singapore nanti. Iya, iya. Makasih, Gus. Lala, lala, lala. Papi kan bukannya ngasih tahu. Nanti bagus gak tahu loh. Mampin tadi kan ngomongnya kenceng, Mi. Bagus udah dengar. Tetangga aja bagus aja udah pada dengar, Mi. Eh! Halo, Gus. Aduh, diseng angun sih kamu jadi ya. Lagian naruh kaki di atas meja. Gak sopan. Lagi baca berita apa, Gus? Politik. Lagi hangat. Presiden kita ganti lagi ya, Gus? Emangnya kenapa kalau presiden kita ganti lagi? Presiden yang kemarin aja jadi belum hafal namanya. Mana, Gus? Berita hangatnya. Nih. Mana? Adem-adem aja kok. Katanya hangat. Ya, hangat tuh beritanya, bukan korannya. Centil banget sih kamu. Duduk aja pindah-pindah. Dari sana, kesini, kesini. Mentang-mentang bisa terang-tring, terang-tring. Dirik tuh, gak bisa terang-tring, terang-tring. Sekarang pasti bina lagi deh. Emang. Good-good, Gini disini. Gini bisa naik gajah. Kamu bisa gak? Gajah? Coba kalau kamu berani, duduk di atas guci sana. Bisa, gak usah payah menghilang juga bisa. Terbang sebenarnya sampai. Eh, 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 eh. Makanya sombong sih. Tolongin Gus. Mami, papi yakin anak kita yang ketiga ini akan lahir setelah papi pulang dari Singapur? Iya. Sok tahu kayak dokter. Papi aja tuh pergi ke Singapur itu seminggu. Nah dokter tuh udah bilang anak ketiga kita ini bakalan lahir minggu-minggu ini, pik. Usia kehamilan Mami ini kan udah kelewat batas. Sekarang aja udah sembilan bulan sembilan belas hari. Tadi pagi-pagi sekali dokter kondangan sudah telepon ke sini. Eh, stop, stop, stop. Dokter kondangan itu apa? Ya pokoknya katanya kalau nyonya udah mulai mules-mules perutnya suruh meluncur ke rumah sakit aja. Oh dokter kandungan maksudnya. Bukan, pi, pi. Dengar kan? Nanti malam kalau perut Mami tiba-tiba mules, terus sore ini Papi udah berangkat ke Singapur. Gimana? Udah buruan deh. Papi jemut cijaka sama si Bagus itu. Di rumah ini kan gak ada laki-laki. Iya, Tuan. Sebelum Tuan berangkat ke Singapur nanti. Tuan, jemput aja den Bagus yang ganteng itu bawa ke sini. Eh, Pratih. Kamu jangan sok catik ya. Sok bilang si Bagus, ganteng, segala. Eh, Tuan, serik aja. Memang den Bagus kan lebih ganteng daripada tuang. Iya kan, iya? Udah, 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 sana, sana, pergi. Bikin panik aja. Oh, belah di sini. Nah, 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 nah. Tapi ini juga mata aja tuh. Hmm, udah ditacap lah. Jauh, jauh. Jauh, jauh, jauh. Tanangnya turunin lagi, Gus. Gus. Aduh, susah nih, Jinny. Gak nyampe. Tangan bagusnya angkut nih. Tuang aja, Gus. Tuang. Ih, iya deh. Wah, Gus. Lu lagi ngebok calengan ya, Gus ya? Kok lu naruh duitnya di sini sih? Hah? Iya, Jack. Sini, sini, sini. Gua bantuin. Gak, gak usah, Jack. Gak usah, gak usah. Alah, gua gak minta bayaran lebih. Seikhlas lu aja. Sini, sini, sini. Ayo, taruh situ. Sini, kamu ngelirin lagi juga kan bisa. Ayo dong, cepat. Cepat, taruh sini. Aduh. Nah, gitu dong. Awas, soal membuka calengan, lu serain aja ke gua. Gus. Mana duitnya? Kayaknya gak ada nih. Ada, Jack. 5 ribu. Hah? 5 ribu? Oh, bilang, kek. Kalo cuma 5 ribu. Gak bahannya gorong-gorogo begini. Eh, Jack. Kalo dapet, lu ambil ya semua. Eh, tak sudi ya. Ngapain? Mua 5 ribu. Eh, Gus. Tulungin dong, Gus. Kok tangan gua nyangkut sih di dalam? Masa sih, Jack. Masuknya bisa, keluarnya gak bisa. Ya tadi kan semangat masukin ya, Gus. Ini kenapa jadi begini? Eh, Lucin ketawa aja dong. Wah, si Bos datang tuh. Pasti bentar lagi si Bos ribet sama si Jack. Iya, pasti Bos kamu ribet. Ngurusin tangan yang kejepit buci, Gus. Papi sudah nyampe di rumahnya si Bagus, Mi. Ya, Mi, setelah Papi pikir-pikir, malam ini lebih baik Mami menginap di rumahnya si Bagus aja. Iya, daripada si Bagus sama si Jack nginep di rumah kita. Repot kan? Kita nanti kasih makan mereka. Tuh, aduh. Gimana sih, Mi? Hah? Sakit banget. Makin ngejepit lagi. Wah, tuh kamu tuh ngapain, Cik? Eh, kejepit nih, Bos. Bilang dong dari tadi. Iya, Bos. Mau dilepas? Iya. Oke. Aduh, Bos, Bos, Bos. Jangan kemari dong. Ntar gucinya copot, ini dada saya yang somplak. Ya, memang. Yang penting kan lepas gitu loh, Jack. Oke, oke, oke. Tenang, tenang. Kalau soal melepas aja, paling gampang. Aduh, Bos. Baik-baik ini, ntar keluar angin, muka saya tompelan nih. Kenapa? Ini katanya mau lepas kamu. Jangan cerah-hebat, kenapa sih? Iya. Sebentar, sebentar, sebentar. Aduh, Bos, Bos. Hitung dong, satu, dua. Padahal didorong gitu loh. Iya, iya, iya. Satu. Dua. Dalam rangka kepergian saya ke luar negeri selama seminggu, dan dalam rangka memberi pertolongan pertama pada istri saya yang akan melahirkan, saya akan memberikan petunjuk dan latihan kepada kalian. Oke? Oke, Bos. Ini pura-puranya di dalam ini adalah pakaian istri saya yang akan dibawa ke rumah sakit untuk persiapan melahirkan. Sekarang, kita mulai latihan. Oke. Dan saya akan berpura-pura jadi istri saya yang sedang hamil. Biar, Jack, biar kelihatan pantas. Perutnya biar kelihatan gede. Iya, Bos. Sama orang puting gitu. Pura-pura, Jack. Iya, iya. Terus istri saya tidur di sini. Nah, begitu istri saya sudah perutnya mulai terasa mules-mules. Tolong. Tolong. Bos. Bos. Emang dulu istrinya ngidang mau makan ular kadut? Ini pura-pura, Jack. Iya, iya, Bos. Bego amas lu, Jack. Si Bos itu lagi pura-pura jadi istrinya. Oh, iya, iya. Begitu istri saya terasa mules, kamu angkat telpon. Oh, iya, iya, Bos. Eh, bawa kemana, Bos? Ini belum selesai pengarahannya, Jack. Belum selesai, dengarkan dulu. Iya, iya, iya. Kayak si bagus itu duduk manis. Iya, iya, iya. Tergesa-gesa aja lu, Jack. Pengarahan si Bos aja belum selesai. Lu main lari. Iya, 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 iya. Saya mulai terasa mules. Eh, aduh. Oh, Tuhan. Oh, Tuhan. Oh, Tuhan. Oh, Tuhan. Oh, Tuhan. Oh, Tuhan. Sisi, sini. Buat dulu, eh. Buat dulu, Bos. Buat dulu, eh. Eh, eh, eh. Stap, stap. Eh, eh. Kalian ini ngapain sih? Hah? Kalau begini caranya istri saya bisa beroncul di tempat ini. Gak dengerin tadi? Oh, iya. Gak dengerin, Gus. Gak dengerin, Gus. Lu angkat koper. Gua telepon. Nah. Gak mana sih lu? Si Bagus bawa koper ke bawah. Si Jakka telepon taksi. Iya. Ingat gak? Lu mana sih lu? Eh, ulangin lagi. Lu angkat, Jek. Lu kadang-kadang koslet, Gus. Agut, uang cepat. Begitu kok ngakunya katanya pernah ikut pramuka. Ginget-inget. Gitu. Kalau perutnya sudah mules, kamu telepon. Gitu. Si Bagus bawa ke kotas. Ke bawah. Iya, oke. Dengerin. Oh. Aduh. Nah, kalau udah gini nih, Jek. Lu ngak koper ke bawah. Lu ngak koper ke bawah. Lu ngak koper ke taksi. Iya. Lu tapi taksinya beli yang bagusan loh. Ntar lagi musimnya supir gadungan, Jek. Iya, lu juga. Jangan lupa lu. Simak sini. Siap aja. Jangan panik. Jangan panik ya. Iya. Gue koper ini dua. Koper. Lu bawa. Lu tulung. Aduh, mari. Oke. Oke, bom. Lu langsung gua bawa. Tidur. Iya. Nih, jangan lupa nih. Aduh, lu juga koper nanti. Bawa. Tolong. Iya, kan? Lu juga lupa nih. Wah, anaknya nanti. Aduh, lain, bos. Salah anaknya lucu ya. Eh, jengsek. Siapa yang melahirkan? Siapa yang melahirkan? Loh, ini kan tadi anaknya, bos. Iya. Ini kan tadi keluar dari damprut sih, bos. Iya. Lucu anaknya, bos ya? Iya. Gendal, gendal, gendal. Mengarikan gundulmu itu. Kamu seneng kalau anak saya ini kotak-kotak kayak bantal begini. Iya, lucu batal bilang anak. Tadi pada waktu istri saya sudah oe, oe. Minta tolong, kamu masih ribut sama diskusimu aja. Lu sih ribut terus. Lu kebanyakan ngobrol. Ayo ulangi, diulangi, diulangi. Latihan diulangi lagi. Oke. Ayo, bos. Sudah waktunya makan siang, bos. Bos aja deh, yang latihan sendiri. Iya, kita mau makan siang dulu deh. Iya, iya. Oe, oe, tolong. Jinny jadi ketawa sendiri, ingat bagus sama Jaka, waktu latihan menolong istriya Pabaroto yang akan melahirkan. Jinny jadi kurang yakin, bagus sama Jaka nanti akan bisa dan berhasil menolong istriya Pabaroto seandainya benar-benar mau melahirkan. Rumahnya kok kayaknya konsong ya nyonya. Udah sekarang kamu ke atas, tolong pak ilin bagus turut-turut. Baik, ya nyak. Obladi, oblada. Cantil banget sih. La, 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 la. Obladi, oblada. Ya, Prati. Waduh, gak hayak loh. Pakai seradam segala, udah naik pangkat. Ah, iya dong. Masa mau jadi pembantu terus? Sekarang ini, Prati sudah dicalonkan untuk jadi babysitter untuk anak nyonya yang akan lahir nanti. Lu sekarang tambah manisan, tambah seksi lagi. Ih, ganjen. Udah pinter dandan loh ya. Oh iya dong, tiap kali nyonya ke salon, Prati ikut ke salon juga. Tiap kali nyonya manis susu, sisa susunya yang nyonya pake, Prati pake juga. Hah, sisa susunya nyonya? Lu pake mandi juga. Iya, nyonya fitness, Prati ikut fitness juga. Aduh, pantes. Sekarang badan lu udah kayak karung gula. Nah, sekarang kan nyonya lu lagi hamil. Apa Prati gak mau hamil juga? Sembarangan, Prati kan belum punya suami. Ya, bisa bang Jaka bantu. Ih, ganjen. Eh, mas Jaka, mas Bagus kemana? Itu yang lagi mandi ya. Alah, udah jangan pake ngurusin si Barus yang lagi mandi. Bilangin tuh, ditunggu di bawah sama nyonya. Obladi, oblada, lalalalalala. Obladi, oblada, oblada juga loh. Obladi, oblada, lalalala. Nyonya, mas Bagus sama Bang Jaka sebentar lagi juga turun katanya. Nyonya mau saya buatkan susu dulu sekarang. Eh, eh, habis minum susu kok disuruh minum susu lagi? Terusnya, terusnya kerja apa dong? Tau kan gak enak, nganggur. Aduh, apa kabar Bu? Saya denger, ibu lagi hamil tua ya sekarang. Basah-basih kamu tuh kelewatan ya? Gak liat? Nih, perut saya kayak begini? Lugus, perutnya udah monyong begitu masih nah. Eh, kurang ajar, monyong. Bibir kamu tuh yang monyong? Lugus, kalau ngomong hati-hati, ntar anaknya bibirnya monyong. Eh, kamu kok ngomong kurang ajar, mas Ril? Kurang ajar, Jaka. Nggak, mau kurang ajar nih, Bu. Aduh, 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 aduh. Jik, 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 tenang. Jangan mani, jangan mani, jangan mani, jangan mani. Lugus sekarang, lu suruhkan, tumpon. Lu takut, taksi, tumpon lagi. Suruh datang ke sini ya, coba. Lu jangan lupa, tuh. Tumpon tasnya ya, tas. Lumpanya langsung ya. Aduh, aduh, Bu. Aduh, tak, 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 tak. Gimana kan, Pak? Aduh, aduh, saya nggak tahu deh, Bu. Tugas saya hanya membawa tas, Bu, ke taksi. Sorry, ya, Bu. Pak Tas! Halo? Taksi Teluk Bayur? Ini, Pak. Saya mau pesen taksi. Perumahan Mawar Berduri. Jalan Layar Terkembang. Nomor 138. Cepat ya, Pak. Pak, itu, Pak. Istri bos saya mau melahirkan. Iya. Mau ke rumah sakit sekarang. Bukan, bukan kedukun. Cepat ya, Pak. Iya. Ibu, jangan mulus dulu saja. Ikut mulus. Aduh. Ibu, ibu tahan dulu. Mas Bagus! Yonya, jangan mulus dulu saja. Ikut-ikutan mulus. Aduh, aduh, aduh. Jangan mulus sekarang, dong. Aduh, jangan mulus sekarang. Si Jaka gimana sih? Malah ngelus-ngelus perut susternya. Bukannya istifadah rotoh. Duh. Uyonya. Jek, cepetan, Jek. Tengok ananya ke dua-dua. Aduh, cepetan. 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 Aduh, gimana sih? Kok saya ditinggal? Aduh, gimana sih? Ini jadi bingung sama bagus pala ngakut susternya.